Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Pendukung Jokowi mulai kampanye dukung Jokowi 3 periode Pendukung Jokowi mulai mengkampanyakan dukungan agar presiden Jokowi bisa berlanjut 3 periode Untuk masa jabatan 2024-2029 Hal itu dinyatakan oleh Pandu Dewa Berata Pabdu di akun Facebooknya yang diposting pada 11 Februari yang lalu Bahkan mereka mengatakan periode ketiga presiden Jokowi 2024-2029 tidak perlu pakai pemilu tapi langsung dilanjut saja Bismillah semoga Tuhan melimpahkan hidayah Insya Allah Bapak Jokowi berkinan 3 periode 95% rakyat Indonesia mendukung Tidak perlu mengadakan pemilu lagi percuma buang-buang anggaran besar Kalian mau boykot partai silahkan gak ngefek plus Rakyat tidak memilih partai Rakyat memilih Jokowi Memilih orang baik supaya Indonesia menjadi lebih baik Demikian di antara seruan yang disampaikan pendukung Jokowi itu di akun Facebook Pandu Dewa Berata Pabdu Herannya Status sengaja seperti itu Yang like juga ada ribuan Dan yang share juga ribuan Komen-komennya juga mendukung semua Bahkan mereka mendukung masa jabatan presiden seumur hidup Saya sangat setuju Kalau bisa seumur hidup Biar negara kita akan sangat lebih maju Jika dimimpin oleh Pak Jokowi Komen akun Mbak D Sukadana Pernah diberitakan sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Mengkritik munculnya wacana jabatan presiden 3 periode Ia memberikan sindiran keras terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani Yang sempat meminta wacana penambahan masa jabatan presiden dikaji Kritik tersebut disampaikan oleh HNW melalui akun printer miliknya Akun DPR dari fraksi PKS itu juga menegaskan Penganturan masa jabatan presiden menjadi wilayah kemenangan MPR RI dan bukan merupakan DPR Terlebih wacana tersebut juga ditolak mentah-mentah oleh Presiden Jokowi Soal masa jabatan presiden 3 periode sudah ditolak keras oleh Jokowi Dan masa jabatan presiden domain MPR Begitu kata HNW HNW juga meminta agar Puan tidak perlu berkutat pada wacana perpanjangan jabatan presiden Sebaliknya HNW juga meminta agar Puan fokus menghadirkan undang-undang yang berkualitas untuk keperluan rakyat banyak Setelah litiga uang, kritik juga disampaikan oleh anggota DPR RI Fadreson Melalui akun Twitter miliknya Wakil Ketua Umum Partai Gerintra itu menyindir soal masa jabatan presiden yang diusulkan ditambah Sekalian saja masa jabatan presiden bisa seumur hidup seperti zaman Orde Lama Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana terkait penambahan masa jabatan presiden harus dikaji Ia merencanakan kejian penambahan masa jabatan presiden dilakukan di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan Hal itu masih wacana tentu harus dikaji kembali secara baik Munculnya wacana penambahan masa jabatan presiden berawal dari pernyataan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani Ia menyebut ada partai politik yang mengusulkan masa jabatan presiden dan Wakil Presiden ditambah menjadi 3 periode Para pola yang dimaksud adalah Nasdem Hal ini ada yang menyampaikan seperti ini Kalau tidak salah, mulai dari anggota DPR, dari fraksi Nasdem Tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas seperti apa Kata Arsul di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemet Stop pencitraan Kasih jaket dan juga marah-marah ini tidak membantu penanganan bencana Penanganan banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Di provinsi NTT dan juga NTB Tidak akan membuahkan hasil apapun jika hanya mengedepankan pencitraan politik Dimana pada saat meninjau lokasi bencana banjir bandang di Pulau Adunara Kabupaten Flores Timur NTT selasa 6 April lalu Mensos Tririsma hari ini malah marah-marah pada para relawan bencana Terakhir Presiden Jokowi memberikan jaket yang dikenakan berwarna merah Kepada salah seorang warga di lokasi bencana yang telah ditinjau Yaitu di Desa Amagaka Kejamaatan Ilaabe Kabupaten Lembata NTT pada hari Jumat 9 April Tidak akan selesai dengan kedua hal tersebut Marah-marah dan juga berijakan Banyak pencitraannya Kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarodin Sesaat lalu di Jakarta pada hari Jumat 9 April Berudus dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini Untuk mendengani banjir Mestinya pemerintah pusat punya Mestinya pemerintah pusat punya green design Penanganan banjir secara nasional Termasuk di NTT Sehingga kejadian banjir tersebut bisa diantisipasi sejak dini Istilahnya sedia payung sebelum hujan Dan jika ada banjir yang tak terduga pun Bisa diselesaikan dengan cara yang baik Seperti diberitakan sebelumnya Warga korban banjir dihadiahi jaket oleh Jokowi setelah teriap Jokowi 3 periode Seorang pemuda dari desa Sandosi, kejamatan Witihama Kabupaten Flores Timur mendapatkan hadiah jaket yang dipakai oleh Jokowi Dodo Saat meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Lamanile Desa Nele Lama Dike, kejamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur Pada hari Jumat 9 April Pemuda yang diketahui bernama Jackson Boleng dihadiahi jaket berwarna coklat muda Milik orang nomor 1 di Indonesia itu Lantaran dirinya secara spontanitas berteriak Lanjutkan 3 periode saat Presiden Jokowi dan rombongan melintas dihadapannya Untuk meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Lamanile Medegar teriakan itu, Jokowi kemudian memanggil Jackson dan semuat berbincang Dengan pemuda yang mengaku pengangguran itu Setelah beberapa saat berbincang, Jokowi kemudian membuka jaket yang dipakai saat itu Dan juga langsung memberikannya pada Jackson Melihat itu secara spontanitas, warga berteriak histeris Meminta Jokowi untuk melanjutkan ke pemimpinan periode ketiga Jackson Boleng yang ditemui sejumlah wartawan di lokasi banjir Di Kampung Lamanile, usai mendapatkan hadiah, jaket juga mengaku sangat senang Mendapatkan hadiah dari Presiden Saya tadi ngomong, bilang, pak lanjutkan sampai 3 periode pak Terus saya dipanggil dan dikasih jaket Saya tidak sangka kalau saya dapat jaket dari Presiden Kata Jackson yang mengaku menunggu kedatangan Presiden sejak pukul 10 pagi Jackson juga mengaku senang karena Jokowi menempatkan diri Untuk mengunjungi lokasi banjir bandang di Kabupaten Lamanile, desa Nile Lamanike Kabupaten Flores Timur Pantauan dari media, ribuan warga memadati lokasi banjir bandang Dan juga menyambut kedatangan Jokowi Jokowi bersama rombongan di antaranya terlihat Kapolri, Kemensos, Menteri PUPR, Gubernur NTT dan juga Bupati Flores Timur Serta pejabat lainnya memantau lokasi banjir bandang di kampung tersebut Pada kesempatan itu Jokowi yang baru saja mengunjungi para korban bencana alam di Kabupaten Lebata Menyampaikan bahwa kampung Lamanile, desa Nile Lamanike yang menjadi lokasi banjir bandang akan direlokasi Dan warga yang menjadi korban banjir akan mendapatkan bantuan rumah dari Kementerian PUPR Pada kesempatan itu Jokowi juga mengingatkan warga yang berkumpul pada saat itu untuk memperhatikan protokol kesehatan Niat awal ingin foto bareng Franciscus malah dapat jaket dari Jokowi Franciscus adik Iran Attaworo tak menyangka akan mendapat hadiah dari Jokowi Pemuda asal desa Tebolangun, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini Awalnya mendatangi lokasi kunjungan Jokowi untuk melihat langsung sang presiden dan berniat mengajak foto Franciscus berjarak sekitar 2 meter saat Jokowi melintas di dekatnya Dia juga tidak menduka Jokowi tiba-tiba memanggil Franciscus pun tidak mengira kalau ternyata dia akan mendapat jaket milik Jokowi Awalnya Pak Presiden tunjuk saya Ditunjuk baru beliau panggil saya lalu beliau pakaikan jaket Sempat was-was karena pakai celana robek Jaket berwarna merah itu sebelumnya dikenalkan oleh Jokowi Saya kaget beliau panggil lalu buka jaket dan memakaikan ke saya Perasaan saya tentu sangat senang Franciscus menuturkan Tidak ada rencana untuk meminta jaket ke Jokowi Dikutip melalui redaksi antara Franciscus awalnya sempat was-was saat dipanggil oleh Jokowi Soalnya saat itu dia memakai celana panjang yang robek di dua bagian lututnya Franciscus juga mengaku saking senangnya memperoleh jaket dari Presiden Dia sampai tidak bisa berkata-kata Dia menyampaikan jaket tersebut bakal disimpan dan menjadi kenangan Pada hari Jumat 9 April yang lalu Presiden Jokowi meninjau desa Tapolangun Salah satu daerah yang terdampak banjir di NTT Hal ini adalah kali pertama Jokowi mengunjungi Kabupaten Lembata Lembata merupakan salah satu kabupaten yang terdampak paling parah saat banjir bandang menerjang NTT Banjir bandang ini juga menimbulkan korban jiwa Sejumlah 163 orang dan saat ini 45 orang masih dalam pencarian Terima kasih telah menonton